Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Abdul Habir di channel OPS Biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing informasi tentang cara mengajukan reakreditasi sekolah ya. Nah jadi ini Bapak Ibu reakreditasi sekolah ini diperuntukkan untuk bagi sekolah yang sudah terakreditasi dan ingin meneruskan atau melanjutkan akreditasinya ya agar sekolah tersebut tetap terakreditasi ya Nah oke bagaimana caranya mari simak video ini sampai selesai Oke langkah pertama yang harus kita lakukan kita buka sebuah browser ya Nah tuliskan saja di pencarian http slash ban sm ya.com digboot.go.id ya slash syspena 2020 ya slash login kemudian enter nah silakan bapak ibu masukkan npsn sekolah kemudian passwordnya juga menggunakan npsn sekolah ya nah jadi kalau sudah silakan klik sign in ya nah disini di bagian dashboard kita akan dihadapkan dengan sebuah data ya memperlihatkan disini npsn sekolah nama sekolah kemudian kemudian alamat nilai akhir peringkat masa perpanjangan ya nah jadi disini reakreditasi itu diperuntukkan untuk bagi sekolah yang ingin memperpanjang akreditasi ya nah disini ada unduh sertifikat nah bagi kita yang ingin memperpanjang akreditasi ya kita lanjut aja dengan mengklik ajuan reakreditasi oke nah jadi disini ada beberapa file yang harus kita upload ya ada yang ada surat ajuan format formal ya disini nah jadi surat ajuan formal itu nanti bisa saya cantumkan di kolom deskripsi ya contohnya ya bapak ibu nah supaya tidak bingung seperti apa surat ajuan formal tersebut kemudian SK atau izin operasional sekolah ya nah disini kita upload juga kemudian kita upload juga scan sertifikat akreditasi terakhir ya bapak ibu kemudian tulis nama sekolah eh sorry tulis nama kepala sekolah nomor WA kepala sekolah kemudian kirim nah jadi pastikan bapak ibu disini besaran file yang harus di upload itu adalah 2MB ya maksimal 2MB terus format yang diizinkan adalah hanya PDF oke disini saya sudah menyiapkan ya file yang harus di upload nah disini nah disini sudah siap ya ada file yang siap untuk di upload jadi file yang siap untuk di upload ini size nya atau ukurannya di bawah 2MB ya nah disini pastikan bapak ibu perkecil dulu ya nah ini kan file awal itu lebih dari 2MB jadi disini sudah saya perkecil ya nah jadi siap upload oke kita masuk kembali ke halaman reakreditasi nah disini kita akan mengupload satu persatu ya bapak ibu yang pertama itu adalah surat ajuan formal ya yaitu surat permohonan reakreditasi sekolah ya kemudian SK operasional gin operasional ya kemudian sertifikat akreditasi terakhir nama kepala sekolah kemudian nomor handphone kepala sekolah nah disini sudah terisi semua ya bapak ibu pastikan untuk mencek kembali supaya lebih supaya lebih memastikan ya apakah data yang sudah kita input sudah benar nah kalau sudah kemudian kita kirim ya oke nah disini data berhasil disimpan ya nah selanjutnya tinggal kita tunggu ya apakah pengajuan reakreditasi kita disetujui atau tidak oke mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati